Intro Kita di bagian terakhir dari diskusi kita Pak Saididu, yang menarik adalah Pemerintah berupaya memperbaiki sistemnya Tetapi saya selalu diingatkan Sistem dan orang itu dua hal yang saling Bertautan dan tidak bisa terpisahkan Nah jadi persoalan adalah Pelakunya masih orang yang terpisah Yang itu-itu juga Sebagai orang yang Pernah lama juga di BUMN Tahu persoalan Birokrasi yang begitu berbelit-belit Apa yang Mas Saididu bisa usulkan Supaya niatan perbaikan sistem itu Bisa terlaksana Begini, prinsip birokrat itu sebenarnya orang loyal Prinsip seorang birokrat Orang loyal Kecuali birokrat yang tukang selingkuh dengan politik Itu gak loyal Nah jadi menurut saya Kalau pemimpinnya bagus maka dia cepat Percaya saya Pak Kalau pemimpinnya bagus dia cepat Pilih saja yang loyal-loyal Yang memang pekerjaan teknis Jadi gak suka selingkuh-selingkuh secara politik Itu pasti susah Itu akan Orang yang suka Tidak birokrat tulen Maka dia suka membelokkan jalan yang lurus Itu harus disingkirkan oleh Oleh pimpinannya Dan saya terus melihat Beberapa menteri sekarang Oke Kerjasama dengan Pak Franky oke Dia cepat menempatkan orang Setingkat SELON 1 di kantornya Pak Franky Yang problem sekarang Adalah Orang yang ditempatkan di tempat Bapak Itu harus memiliki Tiga hal Satu dia Memang punya kompetensi Dua punya integritas Dan punya keberanian Karena dia adalah penghubung Daripada Kewenangan Kewenangannya harus dikasih Dan kalau dia memang Dia memang Orangnya menteri Orangnya menteri Bukan Bukan orangnya birokrat Jadi maksudnya Kalau ada hambatan dari birokratnya Kan Ibaratnya di tempat Pak Franky ini adalah Orang yang menyajikan Setelah dimasak di kantornya Ya kan Pak Nah Tukang masaknya ini Kalau lambat Ini kan gak bisa menyajikan juga Nah Jadi yang ada di sana adalah orang Eh Masakan segera dikirim Orang sudah mau makan Nah Itu kan menyiapkan masakan Yang saya katakan tadi Panjang adalah Persyaratan masakan itu Seperti apa Nah Yang perlu ditambah juga Oleh Pak Franky nanti Menurut saya Kementerian-kementerian Yang butuh data teknis Itu diberikan waktu juga deh Amdal itu berapa hari Ya Pak ya Terus Ada batasannya Ada batasnya Penetuakan peta batas Koordinat di hutan itu berapa hari Karena Antara Pemda dan sama ini Kadang-kadang berbeda Koordinat yang dikeluarkan Pemda Berbeda dengan punya Kementerian kehutanan Itu nanti menjadi Persoalan Nah Problemnya adalah Ini perjalanan Dari dapur di kementerian Menuju tempat yang menyajikan Siapa tahu Ada pemain juga Ada pemain juga Tau-tau Di sana Yang dimasak itu Koordinat A Diizinkan Koordinat B Maka berantem lah Yang punya iu Dan mohon maaf Ini Contoh Contoh tambang Itu akan terjadi Satu koordinat berbeda Kadar kalorinya berbeda Harganya beda Baik Pak Sami Apa yang bisa diberikan Masukan kepada BKPM Dari pengalaman IPA Supaya Perbaikan sistem ini Betul-betul Menjadi sesuatu Yang nyata bagi Mendorong Pembangunan Jadi mungkin saya Selalu sedikit optimis nih Mas Sami Saya juga Kembali lagi Tadi yang Pak Said Idu Katakan Benar sekali Antara daerah Dan pusat Tapi yang kami alami Di industri migas Contohnya aja lah Adalah izin yang di daerah Itu sebenarnya yang Memang yang menandatangani Adalah Biasanya bupati Tetapi yang kerja The working level Adalah Kepala dinas Kepala dinas Sebenarnya Semua itu rekomendasi Kepala dinas Dan kepala dinas itu Sebenarnya linknya Saya gak tau secara Birokrasi antara pusat Dan daerah Tapi kan dia kan linknya Ke departemen teknis Di Jakarta Sebenarnya Seharusnya Itu merupakan Salah satu link Yang bisa dimanfaatkan Untuk ditarik ke pusat Jadi Itu satu hal yang Menurut saya Coba dikaji kembali Hal itu Saya melihat Ada peluang Di sana Sebenarnya Karena kembali lagi Yang urusan dengan daerah Sebenarnya Yang spesifik Pada daerah Oke Itu boleh di daerah Tapi rata-rata Kajian teknis Yang dilakukan oleh Kepala dinas Itu satu hal yang juga Bisa dilakukan di pusat Dan bahkan mereka adalah Kepanjangan tangan Dari pemerintah Pusat sebenarnya Jadi supervisi itu penting Tetap dilakukan Dan kedua Dan kedua Saya pikir Satu hal Lagi Bahwa Biasanya Atau seringkali Kita hadapi Bahwa Karena memang Nature-nya adalah Birokrasi Mereka kadang-kadang Fokus kepada Peraturan Tadi Pak Said Tidu katakan Undang-undang Mana Peraturan gimana Tapi Lupa selalu Menanyakan diri sendiri Bahwa Tujuan dari izin ini Sebenarnya apa Jadi Kalau kita berpikir Secara Secara Lebih luas Bahwa tujuan izin ini Adalah untuk Menghindari beberapa hal Yang Contohnya Kalau lingkungan adalah Terjadinya sesuatu Disaster lingkungan Dan lain sebagainya Setiap kasus itu Bisa dipandang Lebih simple Sebenarnya Tapi karena Ya terperangkap Benar Pak Said Tidu katakan Ada peraturan ini Itu Dan benar sekali Saya ingin katakan Apa yang Pak Said Tidu katakan tadi Bahwa Jangan sampai Ini dijadikan Alat Untuk persaingan Kita tahu sendiri Contohnya Kasusnya Chevron Contohnya Kita tahu Bahwa itu adalah Lata belakangnya adalah Masalah persaingan Bukan masalah Lingkungan Secara sebenarnya Jadi Itu perlu sekali Jadi Tarik ulur Antara Purpose Tujuan dari izinnya Atau Mengikuti undang-undang Untuk peraturan Sejauh mana Betul-betul Sikap Untuk Kalau bisa Dipermudah Betul-betul Dipermudah Bukan Seperti dulu Kalau bisa Dipersulit Mengapa Harus Dipermudah Bisa Menjadi Ciri Pekerjaan Kita ke depan Jadi dengan Disatukan ini Yang kita juga Lakukan adalah Transparansi Tadi kan Ada Poin yang keempat Bahwa Yang kita minta Dari kementerian itu Adalah Kementerian harus Menyampaikan SOP Perizinan Yang isinya itu adalah Perizinan apa Syaratnya apa Selesainya Berapa hari Nah Kemudian Melalui web BKPM Itu kita upload Sehingga semua Publik bisa tahu Nah Artinya apa Ada kejelasan Dari sisi proses Ada kepastian Dari sisi waktu Di BKPM ini Di PTSP Pusat Kita Create satu Istilahnya Dashboard Jadi ada Monitoring online Yang bisa buka itu Selain dari menteri Adalah presiden Jadi Ini yang kita Sedang Kita sedang Siapkan Sedang dibangun Nanti hari Senin Bapak presiden Rencana akan Membuka Membuka Monitoring itu Dashboard Tujuannya cuma satu Bahwa ini PTSP Pusat Itu bukan milik BKPM BKPM itu Hanya mengeksekusi Proses perizinan Regulasi Masih di kementerian Tetap lagi di kementerian Jadi Tanggung jawab Proses izin itu Cepat atau lambat Tetap di kementerian Nah Dashboard itu Akan menyatakan itu BKPM bukan regulator ya BKPM bukan regulator Hanya fasilitator Supaya kemudian Regulasinya Lebih cepat Kalau kemudian Dalam prakteknya Masih ada Hambatan Kemana Investor mengeluh Ke presiden Ke menteri Kepala BKPM Kepala BKPM Jadi Sebetulnya memang Tadi Mas Tommy tanya Ini bagaimana Respon dari Investor Duta besar Investor-investor besar Mereka tanya Ini Sejauh mana Karena itu Kita tanggal 26 Kita setelah Dilaunching oleh presiden Itu kita ada Serial Meeting Kita undang Berbagai asosiasi Kita undang Berbagai Pelaku Untuk Kita komunikasikan Baik Mudah-mudahan Senin kita bisa melihat Launching dashboard Kemudian kita lihat Proses itu menjadi Lebih baik Di akhir tahun Betul-betul Sempurna Penggabungan daerah Dan pusat Dan dengan itulah Kita melihat Pembangunan Indonesia yang lebih baik Terima kasih Pak Frankie Terima kasih Pak Semi Terima kasih Pak Saididu Berakhirlah Ekonomi Challenge Pada pekan hari ini Kita berjumpa kembali Pekan depan Saya Suryo Protomo Pamit Terima kasih dan Selamat malam Aplausos Aplausos Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih